Untuk kedua kalinya, event kecantikan yang diselenggarakan Female Daily digelar di Jakarta. Pembukaan event ini dilakukan oleh Menteri Perdagangan Zulkifli Hassan. Dalam sambutannya, Zulkifli mendukung penuh acara ini karena dapat berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi negara. Pameran ini kan mempertemukan pelaku usaha dengan customer. Bahkan sekarang saya dengar tadi banyak juga bayar-bayar dari luar yang lihat sini, maka mungkin mereka nanti pesannya di tempat kita. Saya kira kita tidak kalah dengan negara manapun ya. Makanya perlu diatur ekosistemnya sehingga bidang usaha ini, beauty ini, tidak diserbu produk-produk dari luar ya. Apalagi kalau pakai predatory pricing. Misalnya harusnya harganya itu, sekarang kan banyak begitu. Sekarang 50 ribu dijual dengan harga 30 ribu, nanti kalau terpollet semua baru dia naikkan. Ini kita atur pemerintah-pemerintah, karena pemerintah secara sungguh-sungguh serius untuk berpihak membela industri kita, WMSR kita, dalam negeri. Nah kita harapkan nanti kita bisa go internasional. Jangan kita yang diserbu, kita yang gantian yang diserbu sana. Ada pun tema dari Jakarta X-Beauty adalah Beauty Recharge, dengan mengedepankan tema Sustainability dan Self-Love. Tahun ini, Female Deluxe Beauty itu mengusung tema Beauty Recharge, yang ada tiga pilar yaitu Self-Love, Kindness, dan Sustainability. Kenapa kita bawa tema itu? Karena habis pandemi kan orang-orang jarang tuh pergi ke event beauty, jadi kita pengen orang datang ke sini ngerasa recharge, dengan cara mencintai diri sendiri dan juga orang lain. Nah yang paling penting juga, kita selalu membawa campaign FB Sustainability, di mana orang-orang tuh bisa drop packaging kosong atau yang kita bilang empties, di booth kita di sini gitu, yang bisa diolah menjadi sampah daur ulang. Event ini menghadirkan 300 lebih brand kecantikan, 70% brand lokal, dan 30% brand internasional. Kehadiran ratusan brand ini juga dilengkapi dengan diskon besar-besaran, yang menjadi daya tarik pengunjung. Sebagai customer sih aku ngerasa kayak untung banget ya, event tahunan atau kayak per tiga bulan ini ada, soalnya juga untuk menghemat biaya rutinitas kita juga sih ya mbak ya, ini kan kita pakai setiap hari ya, rutin, jadi lumayan banget sih karena bisa sampai 60% lebih. Kebetulan ini salah satu event yang paling ditunggu sama customer itu ya, karena dari event GXD yang kemarin, mereka pada tahu bahwa kalau di event ini tuh emang harga-harganya edan. Tak hanya di Jakarta, event kecantikan ini juga digelar di lima kota lainnya di Indonesia. Total transaksi dari seluruh event kecantikan yang digelar Female Daily ini mencapai 200 miliar rupiah. Jakarta X Beauty Desember ini pun menjadi event penutup tahun 2023, sekaligus dinobatkan sebagai event beauty terbesar di dunia. Gita Mining Room, Fordanto Bimantoro, Jakarta.